Penerapan sakit di Pemprov Jateng memberikan manfaat kepada peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran melalui sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi yang terukur dan akuntabel. Melalui sakit, kami dapat melakukan efisiensi kegiatan sebesar 80,84 persen. Dari semula, 4.646 kegiatan menjadi hanya 890 kegiatan. Sehingga efisiensi APBD Provinsi Jawa Tengah tercapai sebesar 1,2 triliun rupiah. Yang kemudian dialokasikan untuk program peningkatan kualitas hidup masyarakat. Seperti peningkatan pembiayaan operasional pendukung BOS, BOSDA untuk SMA, SMK, dan SLB swasta, insentif untuk pengajar keagamaan, serta pengembangan infrastruktur dan sarana transportasi. Pencapaian ini merupakan hasil kerja keras dari seluruh jajaran Pemproh Jateng. Dan tentu saja, pemerintah provinsi bekerja sama dengan pemerintah kabupaten kota, berusaha berlomba dalam menciptakan birokrasi yang bersih, yang akuntabel, dengan semangat integritas. Tetap boten korupsi, boten ngapusi dalam memberikan pelayanan yang mudah, yang murah, yang cepat, dan tuntas kepada masyarakat. Di Pemproh Jateng, sistem e-planning dan e-budgeting sudah terintegrasikan sejak 2014 lalu dan telah diintegrasikan dengan e-sakit. Saya mengajak seluruh Bupati Wali Kota untuk terus berkomitmen dalam penerapan sakit secara optimal. Pemproh Jateng Akuntabilitas dan kinerja yang ada di Jawa Tenggara. Indikator sudah ada, pengalaman sudah ada. Pengalaman yang tahun lalu dan apa yang sudah dicapai oleh provinsi lain dari sisi sistem penilaian sudah ada. Maka sebenarnya ini tidak terlalu sulit. Yang dibutuhkan adalah komitmen untuk melaksanakan dan memperbaiki. Maka mulai dari perencanaan sampai dengan Monef, kita coba memperbaiki satu per satu. Dan ternyata dunia memang sangat luar biasa. Ya, saya berterima kasih sama teman-teman di Pemproh Jateng. Karena telah berupaya keras untuk semua mau berubah, semua mau merencanakan lebih baik, mengevaluasi lebih baik, dan memubah sistem jauh lebih baik. Nah, insya Allah sebentar lagi kita targetkan orang depan. Jangan lupa like, share dan subscribe ya. Terima kasih telah menonton!